Shalom anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kembali bersama saya Ibu Acu dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen Kelas 9 semester ganjil Baik sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Sehingga pembelajaran hari ini boleh berkati kita semua Bapak di surga kami datang kepadamu Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Untuk kami memulai pembelajaran kami hari ini Berkati anak-anak kami Berkati hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu melalui materi kami hari ini Terima kasih Bapak kami menyerahkan waktu ini Hanya di dalam tanganmu kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Hari ini kita akan belajar tentang materi gereja dan orang muda Kita masuk ke dalam materi Allah memanggil Daud Dalam Alkitab kita banyak sekali menemukan orang muda yang berperanan penting dalam rencana-rencana Allah Dalam 1 Samuel Pasal 16 ayat 1-13 Dikisakan bagaimana Samuel diperintahkan Allah untuk memilih seseorang untuk menggantikan Saul Raja Israel Samuel berangkat ke Bethlehem dan mencari rumah Isai sesuai dengan perintah Allah Disana Samuel meminta agar Isai mengumpulkan anak-anak Isai Namun tidak satupun dari mereka yang dipilih Lalu Samuel bertanya Inikah anakmu semua? Jawabnya Masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing dombar Kata Samuel kepada Isai Suruhlah memanggil dia Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari Kemudian disuruhnya lah menjemput dia Ia kemerah-merahan Matanya indah dan parasnya elok Lalu Tuhan berfirman Bangkitlah, urapilah dia Sebab inilah dia Pilihan Allah atas Daud sebetulnya aneh Daud yang tampil di hadapan Samuel digambarkan berwajah kemerah-merahan Matanya indah dan wajahnya elok atau tampan Penampilannya lebih mirip seperti seorang bintang sinetron Ini bukan penampilan seorang prajurit untuk berperang Mungkinkah Daud menjadi pemimpin bangsa Israel Termasuk menjadi panglima perang bangsa itu dalam menghadapi musuh-musuhnya Pada kenyataannya kelak kita melihat bahwa Daud ternyata sanggup mengalahkan musuh-musuh Israel Dalam kitab 1 Samuel pasal 17 kita dapat menemukan kisah tentang pertempuran Daud melawan Goliat Pahlawan bangsa Filisin yang sangat ditakuti oleh tentara-tentara Israel lainnya Mengapa demikian? Jawabannya dapat kita temukan dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi Sebab aku telah menolaknya Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati Allah memilih Daud sebab Allah tahu potensi yang ada pada dirinya Allah membutuhkan orang muda termasuk kamu Karena orang muda mempunyai kekuatan, semangat, dan tekat yang sangat berharga Untuk mendukung rencana-rencana Allah Allah membutuhkan orang muda sebab mereka biasanya mempunyai visi yang besar untuk pekerjaan Allah Yesus memanggil Andreas Mungkin ada yang tahu dengan sosok atau toko Andreas Andreas adalah seorang murid Yesus yang pertama dijumpainya Awalnya ia bersama temannya menjadi pengikut Yohanes Pembaptis Namun ketika mendengar pemberitaan Yohanes bahwa Yesus lah anak domba Allah Mereka berdua pergi untuk menemui Yesus Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42 Perjumpaan dengan Yesus tampaknya sangat mengesankan bagi mereka Karena itu mereka bertanya kepadanya Rabi yang artinya guru Dimanakah engkau tinggal? Mereka ingin belajar dari Yesus sehingga menanyakan tempat tinggalnya Yesus juga tampaknya terkesan oleh mereka sehingga ia pun mengajak mereka ikut bersama Yohanes pasal 1 ayat 39 Yang menarik ialah bahwa Andreas tidak berhenti sampai disitu saja Ia pergi mencari Simon saudaranya dan memberitahukan kepada Simon bahwa ia sudah berjumpa dengan Mesias Mendengar berita itu Simon pun bergegas mencari Yesus Yohanes pasal 1 ayat 41 sampai 42 Yesus kemudian memberikan nama Kepas kepada Simon Kepas artinya batu karang atau Petrus Dalam bahasa Yunani Ia menjadi salah satu murid yang paling penting diantara kedua belas murid Yesus Peranan penting lain yang dimainkan oleh Andreas adalah Ketika Yesus mengajar dan begitu banyak orang yang mengikuti dan mendengarkan pengajarannya Tidak mengherankan apabila Andreas bersama Petrus, Yohanes dan Jakobus Seringkali disebut sebagai murid-murid yang dekat dengan Yesus Mereka termasuk lingkaran diantara semua murid Tuhan Ada tradisi yang mengatakan bahwa Andreas memberitakan Injil di sejumlah tempat di Asia kecil Termasuk antara lain Kapadokia, Galatia, Bitinia, di Kekaisaran Wijatium atau Romawi Timur, Makedonia, Akaya dan lain-lain Tradisi juga mengatakan bahwa Andreas disalibkan atas perintah gubernur Romawi di Akaya Ia tidak dipakukan pada salib melainkan diikat Agar penderitaannya semakin lama Salibnya yang berbentuk huruf E Yang dikenal sebagai salib Andreas Diakini bahwa Andreas mati sahib pada masa pemerintahan Kaisar Nero Pada 30 November tahun 60 Masehi Paulus dan rekan-rekannya Rasul Paulus adalah salah seorang tokoh penting dalam sejarah gereja Ia bekerja keras dan dalam menyebarkan berita di Asia kecil Namun ia tidak bekerja sendirian Ia ditemani oleh sejumlah asistennya seperti Lukas, Barnabas, Lydia, dan Timotius Mengapa demikian? Tampaknya jelas bahwa tugas pemberitaan Injil itu tidak mungkin ia kerjakan seorang diri Karena ia harus melakukan banyak sekali perjalanan Selain itu Paulus juga banyak melakukan bimbingan bagi jemaat-jemaat baru Yang tersebar di berbagai wilayah di tempat rumah Seperti di Galatia, Korintus, Ephesus, Filipi, Kolose, dan lain-lain Paulus harus terus menerus berpikir dan merumuskan pemikiran-pemikirannya lewat surat-suratnya Untuk membimbing jemaat-jemaat tersebut Dokumen-dokumen inilah yang kini kita miliki sebagai bagian dari kitab-kitab perjanjian baru Di antara para asistennya itu tampaknya Timotius adalah yang paling muda Mungkin usianya sekitar 20-an tahun Paulus menganggap Timotius sebagai seperti anaknya sendiri Dalam 1 Timotius pasal 1 Paulus menyapanya sebagai anakku yang sah di dalam iman ayat 2 Dan Timotius anakku ayat 18 Namun malangnya hubungan yang istimewa ini tidak selalu dipahami dan diterima oleh orang-orang Kristen pada waktu itu Bahkan tampaknya banyak di atas mereka yang sering mencemoot Timotius karena ia hanya seorang muda Walaupun ia telah belajar dan mendalami iman Kristen sejak ia masih kecil Berkat bimbingan neneknya Lois dan ibunya Eunike 2 Timotius pasal 1 ayat 5 Itulah sebabnya Paulus memberikan nasihatnya kepada Timotius demikian Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu Dan dalam kesucianmu 1 Timotius pasal 4 ayat 18 Itulah yang menjadi kunci bagi kita bahwa Tidak ada seorang pun yang menganggap kita rendah Karena kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya Maksudnya, Timotius harus bersikap dewasa dan tidak merasa rendah diri Apabila orang-orang yang ia hadapi Menganggapnya terlalu muda untuk menjadi pemimpin jemaat Dan kadang-kadang juga mewakili Paulus Ia harus belajar untuk menjaga tutur katanya Memberikan teladan lewat tingkah lakunya yang dewasa Hidup setia dan menjaga kesucian dirinya Cara hidup inilah ada cara yang hidup bertanggung jawab dan terhormat Dengan cara-cara itulah Timotius akan mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari orang-orang yang ia temui Benarkah gereja membutuhkan orang muda? Orang muda adalah masa depan gereja Gereja yang tidak memberikan perhatian kepada orang mudanya Pasti akan mati Karena tidak ada generasi penerus yang melanjutkan kehidupan gereja itu Masalahnya apakah gereja telah bersungguh-sungguh mempersiapkan orang-orang muda Untuk menjadi generasi penerus di masa depan Apakah program-program yang telah diadakan gereja itu Untuk orang-orang muda seperti kamu? Bila gereja tidak memperhatikan kebutuhan orang muda Gereja akan kehilangan mereka Orang-orang muda akan meninggalkan gereja itu Pergi ke gereja lain atau akan berhenti pergi ke gereja Kita masuk ke dalam kesimpulan Gereja membutuhkan orang muda karena orang muda adalah masa depan gereja Tanpa orang muda, masa depan gereja akan terancam Masalahnya, apakah gereja menyadari bahwa orang muda harus menjadi bagian gereja masa kini supaya dapat menjadi pemimpin gereja di masa depan? Apakah gereja sudah berusaha keras untuk menjadikan orang muda sebagai bagian dari gereja masa kini? Apakah gereja telah berusaha dengan sungguh-sungguh mengembangkan pelayanan untuk orang muda? Sebaliknya, apakah orang muda seperti kamu menyadari pentingnya perananmu di dalam gereja saat ini juga? Orang muda harus terlibat sekarang juga bukan menunggu sampai 5 atau 10 tahun yang akan datang Orang muda sudah harus belajar bahkan sejak sekarang Untuk terlibat dalam berbagai urusan gereja Sebagai sarana mereka melatih diri untuk menjalankan tugas kepemimpinan gereja di masa depan Demikian pertemuan kita hari ini Terima kasih Baik sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini Kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur untuk materi yang sudah kami pelajari Mengenai gereja dan orang muda Bagaimana kami sebagai generasi penerus gereja Boleh melanjutkan cita-cita gereja Untuk boleh menjadi seorang pemimpin Menjadi seorang pelayan di dalam Tuhan Dan kami percaya dengan sikap rendah hati kami mau dipakai oleh Tuhan Untuk melayani Tuhan Untuk boleh menyebar luaskan Injil di buka bumi ini Tuhan Kami belajar dari Para tokoh Gereja yang sudah Tuhan pakai Bahwa kami mau sehati sepikir dalam kami melayani pekerjaan Tuhan Terima kasih Bapak Untuk birmanu hari ini Untuk materi pembelajaran kami hari ini Dan kami menyerahkannya Dan pengucapan syukur di hadapan Tuhan Yang di dalam namamu kembalai Dan mengucap syukur Haleluya Amin